hai 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 yang jelas usul saya itu kamu koleksi janda yang banyak biar jadi biar jadi ngopi eh ngopi tapi kita enggak boleh deng semangat jadi apa cerita kondisi seperti ini yang penting yang mau diobrolkan malam hari ini karena musim corona ini harus jadi karena karena corona harus menjadi karena karena corona ini sudah lagi tidak punya rumah caranya sebulan sekali karena kapal daerahnya itu jangan menerima saya dan saya tidak diakui kami itu mungkin hal berlangganya itu kakaknya belum ditulis ya gimana pun hidup kita ya disitulah hidup kita wah jangan nanti kamu dinjak orang pun dikira itulah hidup kita saya mau tanya masalah itu kan karena masih muda harus tahu pengalaman pengalaman dari orang tua yang pernah punya pengalaman yang pernah mudah yang pernah mudah pengalaman apa dulu yang tua itu lebih dulu punya pengalaman pengalaman itu ya yang berkesan yang sampai sekarang sih sebetulnya banyak ini yang mungkin bisa bisa jadi pelajaran itu ini masalah apa ya penyakit itu penyakit herpes herpes itu kalau bahasa kampungnya itu kayap kalau dirinya medis kemarin itu katanya si herpes itu macam-macam ada yang bentuknya itu merata kayak dia ini gatel gatel sakit dan itu ya dikatakan berbahaya oh itu penyakit luar kulit menurut gini kemarin istri saya itu kan tahun 2017 waktu itu hamil 8 bulan jadi hamil 8 bulan itu waktu kemarin itu masih ngajar di SD di SD dekat sini loh ngajar di SD waktu itu itu mau buang air kecil ceritanya jadi buang air kecil melihat di WC itu kok baknya itu airnya kan merah karena mungkin lama nggak dipakai merah kekarat-karatan gitu ya jadi karena sudah kebelet ya sudah buang air kecil kemudian cepok nah itu sepulangnya dari sekolah itu di jalan itu sepanjang jalan merasakan sakit berasal itu berlangsung kurang lebih lima hari berarti efek air itu ya ya bisa jadi karena kan setelah saya kayak itu ada kayak air ada kayak api ada kayak kayak yang lain mungkin saya pun waktu itu nah begitu lihat kok mulai dinding-dindingnya agak banyak terus ngeluh terus sampai puncaknya itu di hari kelima nggak salah itu nggak bisa tidur malam dalam kondisi perut besar umur 8 bulan kandungan terus nggak bisa jalan tuh kalau ke kamar mandi itu ya kan apa tuh namanya itu berangka merangka 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 itu sampai ke kamar mandi ya Allah ya Robi sholat itu sambil duduk nanti habis itu tidur lagi neluh sampai istri saya bilang kalau seandainya bisa dicopot sebentar kakinya saya copot dulu saya sudah panik kemudian berobat ke dokter itu dikasih obat ya macam-macam obat ada obat salep itu katanya dokter dia apa yang katanya herpes jadi herpes saya tanya-tanya lah kan cari informasi herpes itu semacam penyakit kulit yang memang katanya setiap orang itu punya punya apa ya punya menyimpan virus itu tapi ya bisa muncul bisa tidak mungkin waktu itu kondisinya karena hamil lemah jadi sehingga muncul nah ketika muncul itu sakitnya luar biasa saya menikah dari tahun 2001 itu baru itu dia merasakan sakitnya yang luar biasa jadi kita posisi panik kan panik kita mikirin dua nyawa nih nyawa istri nyawa anak dalam kandungan sampai satu kota ini pokoknya saya cari tanya siapa yang tabib ke dokter semua saya sudah pergi pokoknya habislah sampai pernah pulang jam 12 malam cari obat cari ini yang dioles yang apa semua ya Allah tapi ya perkembangannya nanti perubahannya sedikit katanya agak kurang tapi nanti kumat lagi kumat lagi sampai puncaknya itu sekitar bulannya belan November jadi belan November itu tidak tahan saya bawa ke rumah sakit jadi dipercet sama dokter dibonek sama dokter kandungan itu harus operasi ini kalau tidak nanti bayinya berbahaya tapi saya mikir umur anak itu baru 8 bulan kata orang tua kan kalau 8 bulan dia muda lagi kalau 7 bulan dia tua 8 bulan muda lagi nanti 9 bulan dia tua itu kata orang tua ranjir makanya adalah saya ikuti saran dokter cuma waktu itu ada pertanyaan dokter yang sampai sekarang saya dibilang gimana ya agak kurang terima ayo kurang terima tapi ya ya saya positif tinggi saja masa dia nanya bapak sering guntah nanti pasangan wah seperti sabar didek mungkin muka bapak itu terlalu ganteng iya jadi waktu itu saya kaget gak bisa jawab saya mikir saya keluar malam saja hampir gak pernah orang di rumah itu tahulah pagi ngajar sore ngajar malam ngajar MDA lagi kapan jangankan mau guntah ganti pasangan dikenal dengan orang luar saja hati-hati secara metis penyebab pasti itu pun mungkin kalau dari segi metis penyebab pasti hanya pemahaman apa sering guntah ganti pasangan itu ya bisa jadi mungkin pemahaman dari dompeng makanya saya positif yang penting saya tidak melakukan hal itu nah waktu itu kan geoperasi itu saya waktu itu asal selan asal setelah-setelah asal itu saya dipanggil itu dioperasi sudah selesai lah diselesai sudah dibawa ke ruangan kemudian malamnya itu eh malam apa besok itu saya dipanggil dokter dokter anak nanti begitu dokternya ngomong Pak mohon maaf sebelumnya Bapak jangan jangan terkejut jangan aneh pokoknya Bapak harus semangat saya waktu dia ngomong gitu seperti seperti sepertinya ada anak Bapak itu kalau ada kelainan kelainan di sistem pernafasan mungkin itu dampak atau pengaruh daripada penyakit yang dideta ibunya teman saya ya hampir kecil-kecil hati lanjut jadi setelah itu saya sampaikan kepada istri istri saya tegar memang tegar luar biasa saya akui lah sampai lima hari di rumah sakit itu malamnya itu selesai mimpi mimpi bawa anak saya pamitan untuk sabar supaya tidak jangan supaya diikhlaskan nantinya begini jadi pagi sedekat jambu saya dipandai dokter tengok anak saya kondisinya kritis kemudian saya angkat depanku ini kemudian keluar darah dari katanya pembunyakannya jadi setelah itu meninggal sekitulah kalau Allah bergendak saya sudah pokoknya saya dia itu udahlah saya kadang sampai lupa makan sampai lupa istirahat dimana saya bisa cari ubat tapi Allah bergendak lain cuman anehnya begini begitu setelah selesai semua proses pemakaman ya selesai semua saya pun sudah mulai bisa menerima sudah berani sudah ikhlas semua kan cuman dia masih tetap merasa sakit dikayatnya sampai makan agak bertambah banyak saya sampai mikir kalau dari operasi dari kasur ini semu tapi kok seperti ini jadi bingung lagi nah kebetulan itu ada orang yang melihat orang kan anu orang yang nengok istri istri saya kan menjemuk kemudian ini kayak ini pak saya kan gak tahu kan kayak ini penyakit apa ya penyakit itu kayak macam-macam kalau bahasa kampungnya kayak jadi kata sebetulnya obatnya gampang nah obatnya gampang kok dia udah obatkan ke dokter berulang kali kok tak sembuh penasaran loh jadi penasaran ini gampang nih pak ini gini katanya kan coba cari orang laki-laki yang duda nikah dengan gadis sampai bisa cari gadis sampai cari jandung sama obat dikayak loh jadi orang duda cari gadis atau janda nikah dengan bujang bujangan kalau kamu dapat janda kamu jadi dukun kayop jangan jadi dukun merayap dukun kayop cobalah itu petua-petua orang tua dulu jadi saya penasaran saya ikuti jadi saya cari di kampung sini ada waktu itu orang janda nikah dengan bujang karena istri saya perempuan kan saya cari janda saya cari janda saya minta tolong betul ini pengobatannya itu pagi hari pagi itu si janda tadi itu bangun tidur langsung ke rumah langsung ke rumah dia belum menyentuh apa-apa di mulutnya itu kata air liur dia lah air liur waktu itu waktu malam apa dari tidur sampai pagi bukan belum tersentuh apa-apa jadi dia mengunyah kelapa kelapa itu digunyah kemudian dicampur sama gula merah kelapa yang agak keras itu campur gula merah dibacakan selawat tiga kali di di disembur di bermakaya itu jadi Masya Allah jahit tiga hari itu hari ketiga itu kempes semuanya habis pokoknya tinggal sisa-sisa dan rasa sakitnya itu hilang kontan hilang enggak ada sedikit pun rasa sakit lagi coba dipikir ya Allah ya Rabbi memang penyakit penyakit yang ada di kepulauan ya mungkin peninggalan peninggalan langkulu sini ya tapi enggak juga kok dan kemarin itu ada adik saya saudara yang di yang di Jawa itu disini katanya panas membuka si berubat dokter bilang herpes oh saya ingat itu saya terpon jadi saya terpon sudah kamu perempuan cari saja janda nikah dengan bujangan nah betul dicarinya disembur tiga hari sembur pokoknya pagi-pagi itu waktu subuh dia datang ketuk pintu dan disiapkan gula merah sama kelapa dipunya baca tanul salawat sembur tiga kali sembur tiga subuh selesai ini heran juga kalau dilihat secara ini kan iyalah secara netis kan enggak nyambung enggak nyambung enggak nyambung enggak 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 nyari janda atau duda itu lho ya kalau yang sakit lagi-lagi ya cari duda tidak dengan jadi insyaallah ya saya begitu tahu selama tiga hari itu kempes langsung saya bilang ya subhanakala ilmalana ilma'an manganan ya robba nama kolakta alza batal ya Allah enggak anak sia-sia apa yang kau ciptakan itu semuanya Masya Allah jadi ini pengalaman ya barangkali ada orang-orang sekitar kita yang penyakit kaya yang mungkin herpes ya sudah itu aja lah ya-ya kalau kaya itu jenis hijauan dia macam-macam tapi sakit sakit masa sambil merangkak coba bayangkan merangkak malam tidak enggak 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 merah 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 seperti merah air seperti cacar agak rapat satu tempat ada meluntung meluntung itu karena ada ada kayak air ada kayak api sejenis sakar itu tapi itu dulu punya kawan Lampung juga ya bukan kayap tapi saya pikir itu juga usah itu karena ini langsung dia yang cerita ke saya memang dia juga pelakunya itu pernah kena apa sakit angin duduk masuk angin duduk itu mungkin viralnya di Jawa itu masuk angin duduk itu katanya juga obatnya unik itu katanya minum kencengnya ibunya itu sempur betul itu anak lambung kakak kelas saya pas karena dia yang mengalami bahkan dia cerita waktu itu nggak nyangka umurnya bisa panjang sampai saat ini itu dia langsung cerita pernah masuk angin duduk tapi ini obatnya apa itu obatnya saya pikir juga ya keadaan secara hukuman mengair kenceng saja najis tapi kalau kita kembalikan barang najis buat obat kan menjadi kebolehan bukan kebolehan itu juga mustahil itu anak anak lampung daerah tulang bawang ada obat-obatnya nggak bisa masyarakat kalau Allah sudah terkenjau jadi kayak itu kalau boleh tahu dari pengalaman yang sudah itu kayak itu penyebabnya itu yang disediakan pasti keluar pasti kalau kita ada pantangannya yang nggak tahu juga ya mungkin kondisinya lemah terus katanya sih ada yang cerita katanya kalau biasa duduk di kayu dingle kalau yang dia kotor kotor terus orang luci itu pantangannya tapi intinya begitulah ini percaya pengalaman saya pribadi dan itu sudah beberapa orang yang saya sampaikan dan alhamdulillah sembuh makanya nanti kalau misal kita punya saudara punya teman-teman teman-teman cobalah diusaha ya ikhtiarnya yang menyembuhkan itu kan Allah Bismillah ada banyak yang yang memang secara ilmu kedokteran barangkali susah dicernak tapi begitu lah pengalamannya kalau kalau sebab kayap itu contoh kalau secara medis kedokteran gonta-kati pasangan itu kan kita hanya sebatas itu mungkin penyebab utama yang memang menurut dia menurut dia sebagai pengetahuan dokter yang jelas mungkin kalau dengar cerita seperti ini kan dari penyebab kayap itu kan rupanya itu berbeda-beda penyebabnya bahkan bukan karena gonta-kandi pasangan bukan sebab yang lain karena pendapatan banyak yang jelaskan penyebabnya ini kan yang tahu ini orang yang yang alami dari faktor makanan bisa terus cuaca sehatan tapi ya itulah kalau saya lihat saya rasakan memang anak kemulia ambil juga memang sepertinya kita tuh macam dibuat terlena itulah kalau kekuasaannya tuh mengendalikan seluruh makinnya sangat kita rasakan inilah jadi ini tapi ya ada ada manfaatnya maklumlah orang-orang tua dulu petuanya itu kan satu contoh kalau misalkan pergi ke masjid magret jalan kaki jalan kaki itu saya pernah katanya kalau kita jalan itu masuk benda kayak binatang pedih disini jadi obatnya itu unik begitu masuk pedih disini keluar air mata mundur beberapa langkah ke belakang mundur ya hilang kalau di begini makin berair jadi mundur kok hilang orang-orang tua itu ancaman dulu aduh mungkin itulah dulu anunya kalau masalah jodoh nanti pokoknya usaha nanti kita yang jelas usul saya itu kamu koleksi janda yang banyak biar jadi dukun kayos nanti kalau ada pasien kayos saya enak itu ada dukun itu terkenal takut kebalikannya itu juga saya kan memasrahkan keadaan nanti kalau ada masyarakat ke saya kan masyarakat jadinya yalah oke lah saya lupa terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum